Halo semuanya kembali lagi di YouTube channelnya Iksan Racing dan di episode kali ini kita akan ngebahas bagaimana caranya mempersiapkan mobil ini untuk mengikuti Indonesia Drift Series 93 dan sebelumnya gue mau berterima kasih kepada teman-teman yang udah kasih inputan di komen kemarin selanjutnya gue konten harus ngapain lagi ada yang bilang pengen upgrade, ada yang bilang pasang turbo, ada yang bahkan ada yang bilang pasang gearbox sequential bang nah semuanya itu kan butuh duit ya itu ngapa gue tampung dan gue juga akan nabung insya Allah kebeli dan kalau semuanya udah ready, gue akan bikin videonya yang upgrade atau beberapa parts yang kalian bilangin di komen kemarin dan juga kemarin dari teman-teman pengen tau bagaimana cara gue mempersiapkan mobil untuk balapan nah di episode kita akan mulai aja nih, itu inputan yang bagus dan bisa langsung gue kerjain jadi episode kali ini gue akan mempersiapkan apa aja yang harus gue lakuin sebelum gue ikut balapan di Indonesia Drift Series 3 yang kebetulan ada di luar kota jadi persiapannya pasti lebih berbeda dibandingkan kalau di Jakarta kalau di Jakarta kan ada kenapa-napa, gue tinggal balik lagi ke bengkel ya ya kan kalau di Bandung ya agak sulit, jadi persiapan gue harus lebih matang lagi so kita mulai aja apa aja yang harus dipersiapkan dan kemana-mana saksikan terus episode ini oke yang pertama udah pasti bagian mesin gue setiap balapan itu selalu ganti oli karena oli itu kan kayak darah dan juga nyawanya dari mesin jadi apa salahnya kita ganti oli setiap kali balapan dibandingkan kita harus menunda kalau menunda itu kan ibaratnya mesin bisa terjadi kenapa-napa ya karena olinya sudah terkontaminasi dan harga turun mesin itu lebih mahal jauh dibandingkan gue harus ganti oli jadi gue selalu ganti oli setiap kali mau balapan dan filter olinya juga selalu gue ganti karena filter oli kan di bawah 100.000 ya, itu murah banget dan itu gue sudah agak pede kalau gue menggunakan oli baru otomatis fiskositinya masih stabil, kontaminasinya nggak ada dan daripada gue nahan-nahan duit nggak beli oli terus tiba-tiba di event metal gue gulung atau metal gue rusak bunyi suara mesinnya pasar ya gue nggak mau ada risiko itu jadi oli dan filter oli itu udah pasti gue ganti lalu yang kedua adalah kita mau cek busi nah busi ini menarik busi itu gue pakenya yang nggak iridium karena iridium itu memang memberikan performance yang lebih baik tapi lifetimenya kalau untuk balapan gue agak khawatir karena dengan aplikasi yang penghapean cukup besar dan segala macem busi iridium itu kadang-kadang suka matinya unpredictable dan reliability-nya atau durability-nya beda dengan busi biasa jadi gue masih pake busi yang bukan iridium untuk spare part sendiri ini agak unik kalau busi selain dari gue ganti di mesin situ ya misalkan gue ganti nih gue selalu punya spare itu di bawah jog selalu gue taruh di sini ada busi jadi biasanya kalau gue balap itu ada busi dan kunci-kunci itu selalu gue taruh di bawah jog ini gue tutupin ini biar nggak kemana-mana jadi kalau misalkan nanti ada problem di starting line atau gue mesti ganti buru-buru gue nggak harus balik ke pedok ganti busi jadi kan makan waktu gue bisa ganti busi di starting line itu mempersingkat waktu gue kalau ada problem di pengapian karena gue belum survei ke Bandung tapi gue udah sempat ngeliat tuh berapa spill dari Instagramnya Indonesia Trip Series mereka kemarin tuh ada IG story lagi persiapan track-nya nah disitu gue ngeliat track-nya itu tidak selebar di Karawaci jadi mobil itu pasti dibutuhkan kerincahan yang lebih jauh dibandingkan gue setup di Karawaci maka dari itu gue akan mengganti dari setup bannya dulu bannya itu kan sebelumnya gue pakai depan tuh 235 itu gue mau turunin ke 215 biar mobil lebih lincah dan belakangnya itu sebelumnya gue pakai 245 gue turunin ke 235 jadi mobilnya itu gue bikin lebih lincah tapi dengan perubahan itu gue pasti akan merasa grip mobil akan berkurang karena bannya lebih kecil nah itu nanti kita akan akalin dari suspensinya dan karena gue sampai saat ini belum nemu sponsor ban dan sponsor pelok gue cuma punya 4 pelok nih 2 depan dan 2 belakang gue gak punya spare sama sekali kalau di Karawaci kemarin kita tes karena aspalnya bagus itu dia cukup 2 piece ban itu buat 2 hari latihan, kualifikasi, praktis dan juga sampai top 3 nah di Bandung ini gue ngeliat dari videonya kemarin aspalnya tuh gak sebagus di Karawaci jadi gue agak ragu kalau ban itu bisa awet di sana pasti akan makan ban jadi gue akhirnya minjem pelok 2 piece dari mobil balok kuring gue untuk ban depan jadi gue punya 2 lagi spare untuk just in case kalau misalkan bannya itu gak cukup untuk 2 hari event nah disini gue punya ban nah ini 2 ban ini yang gue biasa pake buat turing dia lebih kecil velgnya diameter, bukan diameternya ya lebarnya lebih kecil dan disini bisa diliat ini 215 ini akan kita pake di depan dan belakangnya kita pake yang bekas depan yang lama tuh ini kan 235 235 itu akan kita pake di belakang jadi gue punya 2 velg spare yang ini untuk jaga-jaga kalau misalkan ban ini habis di tengah jalan misalkan baru sehari udah habis gue masih punya cadangan satu karena sehari sponsoran tuh sampai sekarang sih susah ya masih banyak drifter yang lebih profesional dan lebih berprestasi dibanding gue tetap punya channel yang lebih baik untuk masuk ke dalam itu gue jujur gue masih punya itu tapi gue bisa ngakalin ini untuk menekan cost balapan gue gak semahal orang-orang lainnya sekarang kita fitting dulu kali ban nya ya terus abis fitting ban kita akan spuring untuk suspensinya sendiri gue juga melakukan modifikasi karena gue ngerasa kalau misalkan tracknya banyak switching cepat itu gue butuh mobil yang agak sedikit memberikan body weight dan juga body shiftingnya lebih enak jadi depannya tadinya kita pakai spring rate 180 mili dengan keterasan 12 kilo itu kita ganti ke travel 200 mili tapi kekerasannya 7 kilo jauh lebih empuk dakangnya juga sama tadinya kita pakai 180 mili keterasan 8 kilo kita ganti sekarang ke 200 mili dengan keterasan 4 kilo biar mobilnya walaupun lincah tapi masih mempunyai grip dari dynamic movement yang spring rate nya lebih empuk mudah-mudahan sih ini berhasil tapi kalau misalkan nanti gue cobain di Batung kurang enak gue udah siapin semuanya juga gue balikin lagi ke setup yang di Karawaci jadi gue tetap bawa spring rate yang sebelumnya just in case kalau misalkan hasil perubahan gue ini gak seenak dari yang gue harapin oke ya bannya sudah terpasang tadi kita ngecek kan kita puter-puter kita belokin ada mentok atau enggak cuman yang pasti karena offsetnya berbeda sekarang bannya itu lebih masuk dibandingkan dengan fender nya kalau kemarin kan dia masih agak rata sekarang dia agak masuk nah sekarang kita mau ganti ban yang di belakang kita ganti ban pakai size 235 kita ganti dulu baru kita pasang ke belakang situ oke ban belakang kita sudah terpasang pakai velg yang depan kita tuker yang depan pakai velg yang punya mobil touring sekarang kita bagaimana sih ngecek semua sistemnya oke atau enggak jadi kita cek semua parameter panaskin sekitar 15 menit sudah cukup dan habis itu habis itu kita akan mulai sporing mobil jadi sporing itu biasanya gue lakuin kalau setiap kali mau balap gue cek lagi semuanya jadi sporing yang gue naik sekarang adalah baseline gue jadi gue punya print out di print tuh hati sporingnya gue bawa ke track dan kalau gue ngerasa yang berenang enak gue tinggal lihat print out nya dan gue adjustment aja disitu mungkin tambahin 1 mili kurangin 1 mili yang penting gue tahu posisi nolnya itu berapa nah sebelum kita mulai sporing tadi kan kita ngomongin kukuran ban ban juga ternyata ada perbedaan dari kembangan dan juga komponennya seperti apa ini gue jelasin di video ini pemilihan ban dalam drifting itu sangat tricky sekali karena ada dua jenis ban yang gue tahu ya pertama itu adalah strip tire atau sport tire seperti ini alurnya dan juga ada performance tire atau racing atau bilang semi slick itu adalah ini dan juga ada GT Radial gue gak menangin brand ya disini ada Achilles dan ada GT Radial tapi Achilles kan udah ngeproduksi lagi nih nah perbedaannya apa sih yang paling signifikan adalah daya gripnya daya gripnya sudah pasti performance tire atau racing tire itu dapat memberikan grip yang sangat maksimal bisa dilihat sendiri ya alurnya itu berbeda sekali ini banyak alurnya sedangkan ini udah kayak semi slick alurnya udah kayak racing banget deh intinya jadi ban yang tipe performance atau tipe seperti ini itu memberikan cengkraman grip pada asfal itu sangat baik sekali jadi mobil mau ngepot kegimanapun dia masih ada traksinya sedangkan kalau street tire itu bisa dibilang kurang hampir 50%nya dibandingkan performance tire tapi street tire atau sport tire mempunyai durability yang jauh lebih baik dibandingkan performance tire kenapa? karena memang performance tire itu kan bukan buat ban harian ya jadi mereka tidak memikirkan durability-nya tapi dia memikirkan adalah performance dari ban tersebut cengkramannya terus kestabilan temperatur dan segala macam ya memang diprioritaskan untuk balapan jadi daya tahan ya sudah pasti lebih menang si street tire tapi kita ngomongin performance-nya atau grip-nya sudah jelas dimenangi dari performance tire kalau gue pribadi gue lebih memilih adalah street tire karena gue gak punya sponsor ban jadi gue butuh ban yang memang tahan lama untuk lifting karena perbedaan signifikan nih model yang seperti ini yang semi-slick itu paling 4 lap udah habis tergantung dari kondisi level cuman mayoritas 4 lap itu udah performanya sudah sangat menurun sedangkan street tire itu bisa 6-8 lap jauh banget bedanya kan dan gue juga mengejar adalah gue gak mau sedikit-sedikit latihan terus gue harus ganti ban gue sendirian ya gue juga capek untuk ganti ban dan konsistensi dari level grip-nya walaupun dia tidak memberikan grip yang lebih baik daripada performance tire tapi konsistensi itu selalu stabil sampai dia ketemu di kisaran alurnya itu 40% udah mau habis baru dia hilang grip sama sekali jadi gue sangat bergantung pada model street tire seperti ini dan ini walaupun dipakai ban harian ya itu kuat banget untuk lifting tapi kalau misalkan gue ketemu musuh yang memang sangat kencang sekali atau track yang membutuhkan grip yang jauh lebih bagus gue mau gak mau harus menggunakan performance tire dan itu gue harus punya stoknya lebih banyak dibandingkan ini contohnya kayak kemarin gue di IDS Ronde 2 gue cuma pakai 2 ban 2 hari dari latihan QTT sampai masuk top 3 itu gue ganti ban segitu bagusnya atau segitu kuatnya umur dari ban tersebut untuk lifting tapi kembali lagi lihat dari faktor asfaltnya itu tadi adalah penjelasan ban dan makanya kenapa pro drifter atau drifter-drifter profesional yang banyak yang gede-gede atau punya sponsor ban yang bagus itu menggunakan performance tire mereka gak peduli durability karena stoknya mereka banyak tapi mereka membutuhkan daya cengkram yang maksimal setiap run jadi mungkin kalau kita ngeliat dulu Amandio itu 3 run atau mungkin 2 run itu dia langsung ganti lagi langsung ganti lagi karena membutuhkan konsistensi dalam setiap latihannya dan setiap run untuk tandemnya sedangkan kalau kayak kita atau yang kalian budget-budgetnya minim gunakanlah street tire karena umurnya jauh lebih panjang yang penting adalah jam terbangnya oke sekarang kita balik lagi ke persiapan mobil mobilnya udah kita pindahin ke mesin spuring dinaikin ke atas jadi spuring itu dia akan ngecek seluruh pengiringan sudut roda depan, belakang camber, tow, caster dan seterusnya hingga eckerman sampai roll speed semuanya terukur disini dan sekarang kita mau cek atau juga mau adjustment yang menurut gue cocok dengan tracknya di Bandung nah cara spuring seperti apa? kita mulai aja jadi kita kalau spuring itu ngintip layarnya disana dari bolong terus kita setel-setel nih gue udah tanda panahin biar gue tau cara bukanya gimana biar gak lupa sebelah kiri juga udah gue siapin nah untuk spuring kalau gue biasanya gue mulai dari roda belakang semuanya roda belakang baru ke depan nah roda belakang sendiri gue mulai dari camber dulu gue setel nih untuk camber pemiringan camber dari sini namanya camber arm terus untuk setelah camber arm setel yang gue pengenin derajatnya berapa kayak sini gue itu minus koma 001 hampir lurus nah disini untuk setel tow nya jadi ada 3 baut 1,2,3 ini kalian kendorin terus tinggal congkel ke dalam atau keluar terserah kalian mau tow in atau tow out tinggal kalian setel-setel aja jadi setiap kali kita adjust atas atau rubah-rubah ininya tow sama camber nya kita ngintip dari kolong ke layar spuring nya disitu ya kita kerjain sekarang kalau untuk bagian depan itu ada setel tow nya tow nya itu adalah turut tire rod nya kita setel sekarang kamu berapa milih tow atau tow in dan untuk camber nya itu ada di atas pakai camber plate nah camber plate itu tinggal kita kendorin 4 baut L kita dorong mau minus atau mau plus sesuai dari kebutuhan kalian atau karakter kalian kalau gue disini sih depan minus 3 kecil tow nya itu gue bikin minus 5 atau 10 nah ini dia hasil final nya akhirnya gue belakang itu kembali lagi pakai minus 1 karena gue ngerasanya kalau misalkan terlalu grip nanti gue susah manuver terus tow nya juga gue lebih milihin 12 dan 15 karena driver ada di sebelah kanan jadi gue lebih banyakin yang ini total tow nya 25 nah kalau kita pindah ke depan kalau di depan ini gue pakai setup nya seperti ini minus 33 untuk depan kurang lebih sama kanan kiri tow nya gue selisih sedikit banget cuman 0.5 dan 0.7 dan 0.6 ya itu pasti berubah-ubah lah ya namanya juga drifting gak mungkin setirnya lurus juga terus caster nya ini ada sedikit perubahan nih mungkin ini dari faktor tabrak malah jadi hijau sebenernya gue ngincer nya ke 5 jadi ada beda sekitar 1 derajat tapi masih toleransi menurut gue sih nah ini setup yang gue pakai mudah-mudahan berguna buat kalian kalau gue sih sepertinya cocok tapi kalau misalkan gue nggak cocok gue balikin setup ke yang di Karawaci oke guys terima kasih sudah menonton video ini dan episode kali ini sampai disini dulu karena video ini akan tayang 1 minggu sebelum IDS dan gue harus bikin video gue harus ngedit gue harus siapin mobil takutnya nggak keburu jadi semoga preparation yang tadi gue sebutin atau yang gue jelasin bermanfaat buat kalian dan kalau ada yang kurang misalkan setting kaki-kaki gimana atau kalian penasaran cara preparation yang lengkap seperti apa komen aja di bawah nanti gue siapin lagi videonya setelah gue tanding di Bandung ya guys gue mohon doanya untuk IDS 2003 ini semoga gue bisa podium lagi karena gue punya target di tahun ini 2023 ini gue bisa finish overall di 3 besar deh minimal dengan mobil yang ala kadernya alright dan juga yang belum subscribe tolong subscribe biar gue makin semangat dan sponsor gue mungkin ada yang seneng dengan subscriber gue banyak dan sampai jumpa di episode berikutnya dadah